Iis Dahlia kritik pedas peserta audisi dangdut, Raffi Ahmad pasang badan membelas sang kontestan. Diketahui Iis Dahlia tengah menjadi juri untuk program acara televisi kompetisi dangdut yang ditayangkan di Indonesia. Tak lama kemudian ia memprotes Raffi Ahmad sebagai pembawa acara karena memilih kontestan nomor 10 bernama Risma. Iis Dahlia menilai bahwa Risma yang dipilih Raffi Ahmad itu tak layak mengikuti audisi karena tampil dengan baju seadanya dan tanpa make up. Kenapa memilih nomor 10? Lo memilih yang kayak begitu, liat bajunya, banyak yang lebih bagus. Kenapa memilih yang ini? Gak niat, kata Iis Dahlia dikutip dari akun Gossip pada Selasa 9 Agustus. Tak hanya Iis Dahlia, juri lain juga memprotes penampilan peserta tersebut. Gue bingung deh, ini kenapa? Mau kemana? Kenapa bajunya kayak begitu? Kata juri lainnya. Sontak pitam Raffi Ahmad naik yang menyebut penampilan kontestan tersebut bisa di makeover. Lah bukan dong, ia di makeover. Apa pekerjaan makeover kalau gitu? Tenggas Raffi Ahmad. Adu mulut dimulai saat Iis Dahlia tak terima dengan pendapat Raffi Ahmad. Bahkan Iis Dahlia mengusir Raffi Ahmad dari samping kontestan. Gak bisa, saya mau nanya, kamu tau kalau mau audisi? Kamu niat atau enggak? Kalau orang niat itu kita udah tau, kata pedanggut tersebut. Kamu kayak gak niat, kayak mau pergi ke warung sebelah, kata Iis Dahlia. Raffi Ahmad yang seolah pasang badan, seolah membela Risma. Sedengkar gue pasti belain dia, kita gak tau alasan dia apa, maaf ya, mungkin faktor ekonomi. Kenapa sih buat dia drop, kata Sultan Andara itu. Raffi menilai juri sangat tidak komparatif soal kritikan juri. Ia mengatakan yang dibutuhkan adalah suara. Kan yang penting suaranya, penampilan nomor sekian, tegas Raffi Ahmad. Saat dikonfirmasi mengapa kontestan bernama Risma tak dandan dan memakai baju seadanya, aku tadi mau kesini naik bis, terus aku ketiduran, jadi tasnya ketinggalan, kata Risma. Iis Dahlia berasumsi jika Risma teledor dalam meletakkan barang. Raffi Ahmad kembali menjawab pertanyaan Iis Dahlia, dan ia menyebut musibah itu bisa terjadi kepada siapa saja. Kan sekarang gini, mohon maaf untuk para juri, baru dia mau nyanyi, nyiapin mental, udah dikomentari masalah seperti ini, kata suami Nagita Slavina. Kontestan asal Papua ini terus dicecar oleh para juri soal penampilan. Para juri seolah tidak mau menerima alasan. Namun, Raffi Ahmad terus pasang badan untuk kontestan yang satu ini. Gini ya teh, aku jujur ya, kenapa aku pilih dia? Mungkin dari pakaian emang biasa, tapi dari wajah dia serius lho, siapa tau suaranya bagus, katanya. Seolah membenarkan perkataan Raffi Ahmad, akhirnya Iis Dahlia mengatakan akan melihat perform peserta itu dulu. Yaudah, kalau alasannya begitu, mudah-mudahan suaranya bagus ya, katanya.